Kegiatan penanaman pohon mangeruf yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bersama Dubes Negara Sahabat dan Masyarakat di Kabupaten Tanatidung merupakan langkah sebagai upaya merehabilitasi dan memperbaiki hutan mangeruf yang ada di Kalimantan Utara. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan, dengan merehabilitasi dan memperbaiki hutan mangeruf melalui penanaman pohon, diharapkan bisa menjaga habitat spesies yang ada di hutan mangeruf maupun di sekitar hutan. Ia menjelaskan bahwa di Kaltara ada 180 ribu hektare hutan mangeruf yang akan dilakukan rehabilitasi. Targetnya dalam 3 tahun ke depan, dari 3,6 juta hektare hutan mangeruf, ada 600 ribu hektare hutan mangeruf di Indonesia yang akan dilakukan perbaikan. Di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu hektare hutan mangeruf yang kita akan lihat secara lebih detail lagi dan akan kita rehab. Target kita dalam 3 tahun ke depan akan kita perbaiki, kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas hutan mangeruf kita yang merupakan hutan mangeruf terbesar di dunia, 3,6 juta hektare. Terima kasih sudah menonton!